Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perbedaan antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad s.a.w. dalam Al-Quran Sahabat Buya Milenial menyebutkan kelebihan sebagian Nabi dibandingkan Nabi yang lain dibolehkan Selama tidak merendahkan salah satu Nabi, Allah menyebutkan keutamaan yang dimiliki Sulaiman melebihi apa yang dimiliki ayahnya Termasuk diantara Nabi yang banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam Karena beliau Nabi Bani Israel yang jumlah mereka sangat banyak dan keberadaan mereka sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia Kisah Nabi Musa pun diceritakan dalam Al-Quran Misalnya seperti membelah lautan Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah s.w.t. Untuk membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun serta pasukannya Nabi kita Muhammad s.a.w. juga banyak diceritakan dalam Al-Quran Karena beliau memiliki banyak kemuliaan Berikut perbandingan kedua Nabi ini seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Namun sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe, dan share Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu Perbedaan antara diajak bicara di bumi dengan diajak bicara di langit Nabi Musa a.s. digelari kalimullah Karena beliau dimuliakan dengan diajak bicara langsung oleh Allah di lembah suci tua Allah bercerita tentang Musa Tatkala Musa sampai ke tempat api itu Diserulah dia dari arah pinggir lembah Yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Dari sebatang pohon kayu Yaitu Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam Quran Surat Al-Qasas ayat 30 Sementara Nabi Muhammad s.a.w. Beliau diajak bicara langsung oleh Allah Di atas langit yang ketujuh ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj Allah berfirman tentang Nabi Muhammad s.a.w. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat Yang mempunyai akal yang cerdas Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli Sedang dia berada di ufuk yang tinggi Kemudian dia mendekat Lalu bertambah dekat lagi Maka jadilah dia dekat pada Muhammad Sejarak dua ujung busur panah Atau lebih dekat lagi Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan Quran Surat An-Najm ayat 5-10 Perbedaan antara mengharapkan ridho dan diridhoi Musa bersegeralah kepada Allah Agar mendapatkan ridho Allah Allah berfirman tentang Musa Aku bersegera kepadamu Ya Tuhanku Agar supaya engkau ridho kepadaku Quran Surat Taha ayat 84 Sementara itu Nabi Muhammad SAW Diberi sesuatu yang sampai membuat beliau berasa ridho Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu Lalu hati kamu menjadi ridho Quran Surat Ad-Duha ayat 5 Perbedaan antara meminta kemudahan dan dimudahkan Nabi Musa berdoa Agar beliau diberi kemudahan oleh Allah Allah berfirman tentang Musa Dan mudahkanlah urusanku Quran Surat Taha ayat 26 Sementara Nabi Muhammad SAW Allah telah berikan kemudahan bagi beliau Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW Kami akan memberi kamu petunjuk ke jalan yang mudah Quran Surat Al-A'la ayat 8 Perbedaan antara memohon ampunan dan diberi ampunan Ketika Musa melakukan kesalahan Beliau memohon ampun kepada Allah Allah menceritakan tentang Musa Musa berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri Karena itu ampunilah aku Maka Allah mengampuninya Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Quran Surat Al-Qasas ayat 16 Sementara Nabi Muhammad SAW Allah menganugerahkan kemenangan untuk beliau Dan Allah berikan ampunan untuk beliau Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Kemenangan yang nyata Supaya Allah memberi ampunan kepadamu Terhadap dosamu yang telah lalu Dan yang akan datang Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu Dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus Quran Surat Al-Fat ayat 1 dan 2 Perbedaan antara memohon dilapangkan Dan diberi kelapangan Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Agar diberi kelapangan ketika hendak memulai dakwah Allah bercerita tentang Musa Musa berdoa Wahai Robku lapangkanlah dadaku Quran Surat Taha ayat 25 Sementara Nabi Muhammad SAW Allah berikan kelapangan bagi beliau Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu Quran Surat Al-Insira ayat 1 Perbedaan hanya Bani Israel dan seluruh alam Nabi Musa AS hanya diutus untuk kaumnya saja Yaitu Bani Israel Allah berfirman Kami berikan kepada Musa kitab Taurat Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel Dengan firman Janganlah kamu mengambil penolong selain aku Quran Surat Al-Isira ayat 2 Sementara Nabi Muhammad SAW Diutus untuk semua manusia dan rahmat bagi seluruh alam Allah berfirman Dan kami tidak mengutus kamu Melainkan kepada umat manusia seluruhnya Sebagai pembawa berita gembira Dan sebagai pemberi peringatan Quran Surat Sabah ayat 28 Allah juga berfirman Tidaklah aku mengutusmu Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 Perbedaan semata diawasi Dan selalu diawasi Nabi Musa AS diperintahkan untuk berda'wah Dan Allah janjikan akan mengawasinya Allah bercerita tentang Musa Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku Quran Surat Taha ayat 39 Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW Yang artinya Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami Quran Surat At-Tur ayat 48 Para ulama mengatakan Huruf Ba dalam kalimat Bi A'yunina Menunjukkan makna menyeluruh Allah memberikan pengawasan yang lebih untuk Nabi Muhammad SAW Demikian Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang sempurna Bagi Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW Beserta para pengikutnya Hingga akhir zaman Wallahu alam bisawahi Sahabat Buya Milenial Itulah perbandingan antara Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW Namun perbandingan ini bukanlah bertujuan untuk mencari keburukan di antara keduanya Karena Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW Adalah dua Nabi Allah yang berjuang sangat keras Menghadapi tantangan dan ujian yang luar biasa Untuk menegakkan kalimat Allah Nabi Musa adalah Nabi yang banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran Bahkan Nabi Musa diceritakan dengan sangat detail di dalam Al-Quran Antaranya terdapat di dalam Surat Al-Baqarah, Surat Al-A'raf, Al-Qasas Nabi Musa AS adalah salah satu Nabi yang begitu dasyat menghadapi cobaan Ketika berda'wah menegakkan kalimat Allah Ketika Nabi Musa berjuang menegakkan kalimat Allah Dia berada dalam kepemimpinan seorang pemimpin yang sangat zolim yakni Fir'aun Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW berda'wah dengan sangat keras Berjuang menegakkan kalimat Allah Di bawah kepemimpinan, pemimpin para Kures Yang sangat menganiaya para Buddha dan menganiaya kaum yang lemah Nah sahabat Buya Milenial Semoga kisah dua Nabi tadi menjadi inspirasi bagi kita Untuk semakin meningkatkan keiman kepada Allah Dan menambah kasanah keislaman kita Demikian saja semoga bermanfaat Bilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh